Yang kedua dalam penanganan COVID-19, berterima kasih bahwa kerjasama yang erat dengan seluruh pemimpin TNI Polri dan juga di sini hadir Menteri Pak Sandi Uno, Gubernur Pak Anies, Pak Ritwan Kamil, Ini kerjasama kita luar biasa, di dalam situasi krisis hanya ada satu cara, hanya satu metode kepemimpinan yaitu satu komando. Dengan satu komando Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19, dengan satu komando kita bisa memulihkan perekonomian nasional. Kedepan, apa yang membuat bangsa kita berbeda dengan negara lain? Salah satu game changer kita memang dalam COVID digitalisasi. Tetapi demand behind digitalisasi itu adalah lebih penting, yaitu talenta-talenta sumber daya manusia. Talenta sumber daya manusia tidak hanya pendidikan yang sudah kita komit 20 persen, tetapi juga melalui program pemulihan ekonomi, kesehatan itu menjadi penting. Kepala rumah tangga yang sakit akan membuat keluarganya miskin. Oleh karena itu, pemerintah menaruh kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran COVID dalam tiga tahun, pemerintah menganggarkan Rp1.700 triliun. Ini sebuah angka yang tidak main-main. Kedua, tentu pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Nah salah satu adalah bagaimana inflasi tidak dipastru. Nah ini subsidi energi kita dorong. Yang ketiga, pemerintah untuk pertama kali mendorong yang namanya G2P, Government to People. Nah itu dalam program Kartu Prakerja. Nah pemerintah terus mendorong inovasi-inovasi mengenai sumber daya manusia dan Indonesia masuk dalam bonus demografi. 191 juta penduduk itu akan produktif di tahun 2025 sampai dengan 2035. Tidak ada waktu lain. Kalau kita ketinggalan kereta, kita tidak menjadi sejahtera sebelum kita tua. Kita ingin sejahtera pada saat kita tua. Nah itulah bonus demografi.